Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum jami'an? La'allallaha yu'tina sihatan wabarakatan fi umurina Maratan ukhra naltaki fi hadal yaum bi dars al-lughat al-arabiyah Al-ista'adattum Qabla an-nabda' di rasatana Haya nad'a'u ilallah ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabiyan wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Di pebelajaran bahasa Arab kali ini dengan KD.1 dan 4.1 Siswa mampu memahami bunyi dan menangkap makna dari kata sederhana sesuai struktur bahasa Arab dalam materi al-onwan Yang kedua, mampu melafalkan bunyi mufrodat dari kata sederhana sesuai struktur bahasa Arab dalam materi al-onwan Kemudian, mampu menulis dan merangkaikan kata dalam suatu ungkapan sederhana sesuai struktur bahasa Arab dalam materi al-onwan Solih dan solihah Harapannya setelah melihat video ini, solih-solihah mampu memahami bunyi, menangkap makna, melafalkan, menjelaskan, menulis, dan merangkai kata dalam suatu ungkapan sederhana sesuai struktur bahasa Arab Sebelum kita membahas terkait dengan al-onwan Bapak akan mengulas kembali materi-materi yang sudah diberikan di minggu yang lalu Mari disimak bersama-sama Pada pembelajaran al-mihnah atau profesi Untuk mengungkapkan sebuah profesi atau pekerjaan Kita bisa menggunakan beberapa bentuk ungkapan Yang pertama Ismul isyarah al-mufrat Plus mihnah atau kata tunjuk tunggal Ditambah profesi Contoh Hadha toyarun Ini pilot Hadihi mumar ridotun Ini perawat Zalika fallahun Itu petani Tilka tobi batun Itu dokter Kemudian yang kedua Domir plus mihnatun Kata ganti orang plus profesi Contoh Ana mudarrisun Saya guru Anta muazzafun Kamu pegawai Huwa syurtiyun Dia polisi Hiya soha filyatun Dia wartawan Nah itulah pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu Jangan lupa untuk dimerojaah Diulang-ulang kembali Supaya hingan Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Mufrodat-mufrodat Yang ada pada materi al-unwan Disimak baik-baik ya Mufrodat yang pertama Rokokmun Rokokmun Yang artinya Nomor Kemudian Mufrodat yang kedua Unwanun Unwanun Artinya Alamat Mufrodat yang ketiga Syariun Syariun Yang artinya Jalan Selanjutnya Mufrodat yang keempat Hatifun Hatifun Yang artinya Telepon Mufrodat yang kelima Baitun Yang artinya Rumah Mufrodat yang keenam Sukun Sukun Yang artinya Pasar Mufrodat yang ketujuh Masrofun Masrofun Yang artinya Bank Mufrodat yang kedelapan Diwanun Diwanun Yang artinya Kantor Mufrodat yang kesembilan Dukanun Dukanun Yang artinya Toko Kemudian Yang terakhir Mufrodat yang kesepuluh Minaun Minaun Yang artinya Pelabuhan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah disimak bersama-sama Tadi Sepuluh Mufrodat yang Sudah Tadi Bapak Bacakan Selanjutnya Perhatikan Inilah Mufrodat Yang sudah Bapak Bacakan Tadi Nah Inilah Kesepuluh Mufrodat Bapak Bacakan Rokmun Artinya Nomor Unwanun Alamat Syariun Jalan Hatifun Telepon Baitun Rumah Sukun Pasar Masrofun Bang Diwanun Kantor Dukanun Toko Minaun Pelabuhan Baiklah Sebelum Kita Menutup Pembelajaran Kita Perhatikan Paragraf Berikut Subahul Khair Ismi Ahmad Ana Til Milun Fil Faslir Rabi' Minal Mad Rosatil Ibtidaiyatil Islamiyah Unwanu Madrasati Fishari Hassanuddin Balasu Wasamanin Yang artinya Selamat pagi Nama saya Ahmad Saya Siswa Di kelas 4 Sekolah Dasar Islam Alamat Sekolahku Di Jalan Hasanuddin Hasanuddin Nomor 83 Nah Itulah Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Dimoro Jah Kemudian Bapak Berpesan Jangan Lupa Untuk Sholat 5 Waktu Membantu Orang Tua Di Rumah Dan Jangan Lupa Untuk Berdoa Supaya Pandemi Ini Cepat Berlalu Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh